ini luar biasa ini teman-teman ya ini bikin kaget sumpah ini Masya Allah luar biasa gak nyangka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Arik Pati buat kalian yang sudah mengklik video ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih saya doakan semoga semuanya diberikan kesehatan lancar sinya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin buat sobat-sobat yang baru bergabung jangan lupa subscribe agar mendapatkan updatean terbaru di channel ini seputar reaction video-video Islam nah baik sobat Arik di video kali ini kita akan mereaction video non muslim yang tampilannya mirip orang India dia beragama Hindu namun dia bikin semua orang takjub karena hafal beberapa surat Al-Quran Masya Allah yuk langsung aja kita saksikan sama-sama videonya berikut ini lagi-lagi surat apa yuk tau surat apa yuk luar biasa ya ini dia melapalkan surat Anas membacakan surat Anas dengan begitu pasih dan lancar teman-teman ya hehehe Masya Allah wow oh my god ada yang suruh bakoroh dipandai gila dipaca you tau tak surat paling panjang apa surat Yasin Yasin wal qur'ani lagi minna kala minal mursalin ala sirotim stakim saya tau sampai habis pun tau wow jadi dia ditanya surat yang paling panjang apa akhirnya kan surat Al-Faqarah begitu kan dia malah mengucapkan surat Yasin begitu yasin wal qur'ani al-hakim sampai hatamnya dia pun tahu katanya teman-teman wow serius wow nalai harika surat ayat Al-Kursi dulu kan masih kecil sampai sekarang kalau air nampak hantu kan dalam hati otomatik dia keluar ayat Al-Kursi apa Al-Kursi ayat Al-Kursi ayat Al-Kursi maka coba start dari depan tuh Allah 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 ingat teman-teman ya ketika tampak hantu ya jadi ada penampakan hantu dia refleks masuk ketika itu membaca ayat kursi teman-teman ya bukan membaca apa yang diakini di dalam agamanya ya malam membaca versi di dalam Islam ya teman-teman ini adalah ayat Rakyah walaupun lupa-lupa ingat tetapi luar biasa begitu efeknya aku yang nampak hantu pun tak baca tu ada jadi perempuan yang muslim ini pun ditambahkan hantu aja malah nggak baca ya nggak baca ayat kursi itu mungkin dia kabur duluan jadi hantunya yang menang gitu tapi beda dengan wanita Hindu ini malah berani membacakan ayat kursi Masya Allah luar biasa Hai anak tanya juga yang pandai baca surah itu ayat saya Aditya kan nama ya orangnya boleh tak divya try baca surah Al-Fatihah boleh ok cuy bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin al-rahmanirrahim maliki omitin iya kanabudu wa iya kanastain ihdina sirotul mustaqim sirotul lezenan amtang alaihimu khairil makhidu bianahimu waladhalin amat wuhh lancor sekali tanpa ada kendala sama sekalipun eh ini benar laki lock-in ini kalau kayak gini terus oh my god ok you rasa macam you ada plan nak masuk Islam ke macam mana sebab you hafal Al-Fatihah sebab I belajar Al-Fatihah tu bukan bermaksud saya nak tukar agama saya kepada Islam apa kita dekat sini kan belajar semua agama tu tak salah pun macam tu lah masa baby apa masa kecil umur 6 tahun tu pengasuh saya ajar anak-anak so I ikut belajar sekali masa I belajar tu terus I memorize sampai sekarang I pun macam tak tahulah masih ingat lagi benda ni so I baca je bukan bermaksud saya nak tukar agama saya I love my religion dekat Selengor ni semua orang I feel like semua support I je dia orang terima je I baca ni semua even my family my members all semua dekat Selengor ni semua dia orang ok je some people on social media je toxic sikit lah dia macam komen blablabla macam tu tapi dekat sini semua ok je ada orang tanya macam Divya bila kau nak tukar masuk Islam bila kau nak jadi convert to Islam tapi dekat Selengor sini semua orang wow macam tu je dia orang ok dekat Selengor ni semua orang macam respect respect dekat social media je lah sikit-sikit oh gitu ya jadi dia memiliki pekasuh yang kebetulan Muslim diajari waktu kecil gitu jadi ini bukti bahwa Al-Quran itu memang mudah dihafalkan teman-teman video tiktok yang mengharukan menampilkan ibu dan anak perempuan Hindu yang membaca surah Fatihah dari Al-Quran dengan fasih ibu Hindu ini adalah pemilik SVD signature style sebuah merek produk alami yang terinspirasi oleh resep India kuno ia adalah seorang Hindu yang taat tetapi juga mencintai dan menghormati Islam ia sering menyapa dengan Assalamualaikum membaca Al-Quran saat bepergian dan menunjukkan kekagumannya terhadap agama Islam banyak orang mengapresiasi kefasihan dan kerukunan antaragama yang ditunjukkan oleh ibu dan anak perempuan Hindu ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Romani Rohin si, si maliki yaumittim iya kana buduwa iya kana stain yirina sirotul mustakil sirotul lazinan amta alaihin wal juhil madum minalayin waladulli amin Masya Allah ini anak kecil Hindu lah belajar dulu mana ini ya sahabat ibunya pun kaget ini Masya Allah Ini adalah mu'ajizat dari Al-Quran teman-teman Ini calon-calon orang yang mendapatkan hidayah Ini udah kecil aja Udah hafal Baru kecil aja Udah hafal Al-Fatihah Sebegitu lancarnya teman-teman Bagaimana kalau udah gede Mungkin bisa hafal Al-Faqarah Al-Imran dan lain seterusnya Sampai jadi hafidah teman-teman Kita doakan saja ya Jadi ini adalah salah satu bentuk mu'ajizat Dari Al-Quran sendiri teman-teman Di antara keistimuan Al-Quran adalah Allah mudahkan ia dengan semudah-mudahnya Untuk dihafalkan Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 17 Sungguhnya kami mudahkan Al-Quran Untuk diingat-ingat Maka adakah orang yang Adakah orang-orang yang Menyanyam-nyanyam Dan juga mengambil pelajaran darinya Allah SWT mengulang-ulang kalimat tersebut Sebanyak 4 kali di dalam kitabnya yang mulia tadi Semuanya kita jumpai di dalam Surat Al-Qamar Hal ini menjelaskan kepada kita Bahwa Allah memang benar-benar Menjadikan Al-Quran itu Mudah untuk dihafal dan dipelajari Baik teman-teman Jadi itu ya tidak ada Satu kitab pun atau buku Di dunia yang paling banyak dihafal manusia Selain Al-Quran ya Miliaran manusia telah menghafalnya Sejaknya diturunkan hingga Hari ini Ini adalah sebuah mu'ajizat abadi Yang terus berkelanjutan Hingga akhir zaman Bagaimana taufik dari Allah SWT Telah membuat Al-Quran Begitu digemari Untuk dibaca Serta mudah untuk dihafalkan Baik itulah Video yang kami tampilkan hari ini Semoga ini menginspirasi kita semua Itulah yang bisa kami sampaikan Kurang lebihnya menemaah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh